selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan memberikan pengetahuan yang mungkin sering dialami oleh panjenengan terutama para pecinta kucing, yaitu mengenai beberapa pertanda kucing tidur di dekat kita banyak di antara panjenengan yang sudah tahu bahwa kucing merupakan binatang yang sangat berkaitan dengan dunia spiritual, kucing dipercaya merupakan pembawa pesan dari alam roh suku maya dengan peradaban kuno mereka, mempercayai bahwa sepasang mata kucing memiliki hubungan erat dengan kekuatan elemen air, dan air adalah sumber penglihatan di alam roh pesan-pesan spiritual yang mereka lihat dan terima dari alam roh, akan disampaikan kucing kepada manusia melalui berbagai gerak gerik dan perilakunya, dimana salah satunya adalah melalui tingkah laku mereka yang suka tidur di dekat kita untuk lebih memahami hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa pertanda kucing tidur di dekat kita dimana pada urutan pertama, adalah pertanda panjenengan mengalami pemulihan dalam hal emosi dan juga mental jika panjenengan adalah seseorang yang beberapa waktu terakhir ini mengalami trauma mental atau terluka secara emosional seperti kehilangan orang terdekat karena meninggal, dihianati pasangan, dan lain sebagainya maka jika kucing panjenengan mulai sering tidur di dekat panjenengan, hal itu adalah pertanda baik kucing panjenengan bisa merasakan vibrasi panjenengan yang perlahan-lahan mulai kembali meningkat setelah beberapa waktu terpuruk oleh sebab itu, dirinya tertarik oleh energi tersebut dan merasa nyaman tidur di dekat panjenengan kucing juga dipercaya mampu memancarkan energi penyembuhan alami dari tubuhnya hal tersebut bisa panjenengan buktikan dimana ketika panjenengan sedang sakit atau sedang stres cobalah untuk bermain dengan kucing panjenengan pertanda kucing suka tidur di dekat kita urutan yang kedua adalah kucing tersebut sedang melindungi panjenengan yang sedang tertidur ketika manusia sedang tertidur, maka dirinya menjadi tidak waspada dengan sekitarnya dirinya menjadi lemah dan rentan terhadap berbagai ancaman baik yang berasal dari dunia nyata maupun dari dunia gaib namun kucing panjenengan, dengan kepekaannya yang sangat tinggi terhadap energi-energi halus mampu mendeteksi jika ada sesuatu yang tidak baik yang akan menimpa panjenengan oleh sebab itulah dia berjaga dengan tidur di dekat panjenengan kucing mampu mendeteksi binatang-binatang berbahaya yang masuk ke dalam rumah panjenengan misalnya seperti ular, kalajengking, kelabang, dan lain sebagainya seringkali kucinglah yang pertama kali akan mengusir atau membunuh binatang tersebut sebelum si pemilik rumah kucing panjenengan juga bisa menghalau para roh jahat yang ingin mengganggu atau bahkan akan mencelakakan panjenengan ketika sedang tidur di malam hari bangsa mesir kuno mempercayai bahwa jika ada kucing di dekat kepala panjenengan ketika panjenengan tidur maka kucing tersebut sedang menjaga mimpi panjenengan agar tidak diambil ataupun dimasuki oleh entitas jahat jika selama ini panjenengan selalu bermimpi buruk maka cobalah biarkan kucing panjenengan tidur di dekat panjenengan pertanda kucing suka tidur di dekat kita urutan yang ketiga adalah akan datangnya suatu keberuntungan dalam waktu dekat jika kucing panjenengan yang biasanya tidak pernah tidur di dekat panjenengan kemudian akhir-akhir ini sering mendekati dan tidur di dekat badan panjenengan maka biarkan saja karena hal tersebut adalah pertanda yang sangat baik sudah disebutkan bahwa kucing bisa mengetahui sesuatu yang akan segera terjadi kepada pemiliknya hal itu berasal dari kemampuannya untuk mendeteksi getaran energi yang dipancarkan oleh pemiliknya ketika ada sesuatu yang baik akan terjadi misal panjenengan akan mendapat rezeki atau uang hal itu didahului dengan meningkatnya getaran atau vibrasi energi panjenengan inilah yang kemudian membuat kucing tiba-tiba saja suka tidur di dekat panjenengan orang-orang di Inggris memiliki sebuah mitos bahwa jika ada sekor kucing yang tidur di atas kasur panjenengan maka dalam waktu tidak lama panjenengan akan mendapatkan berbagai kebaikan dalam hidup seperti panen yang melimpah, mendapatkan keturunan hingga sampai pada berlimpahnya materi pertanda kucing tidur di dekat kita urutan yang keempat adalah panjenengan sedang diseimbangkan energinya kucing adalah hewan yang memiliki banyak kelebihan dalam dunia spiritual salah satunya adalah mampu menyerap dan juga mengusir energi negatif di beberapa negara bagian Amerika banyak yang masih melakukan ritual dengan melepaskan kucing di sebuah rumah yang akan ditempati hal demikian bertujuan agar kucing tersebut mengusir energi-energi negatif sehingga rumah itu akan nyaman untuk ditempati tubuh panjenengan menjadi tidak seimbang ketika energi negatifnya lebih banyak daripada energi yang positif dan energi negatif ini tidak hanya berasal dari faktor luar saja seperti lingkungan pergaulan namun juga berasal dari dalam ketika panjenengan sedang tidur dan bermimpi sebenarnya panjenengan sedang melakukan suatu perjalanan yaitu perjalanan yang bersifat spiritual di dalam perjalanan ini panjenengan juga bisa membawa banyak energi negatif dari berbagai hal yang panjenengan alami contoh sederhananya adalah pasti diantara panjenengan pernah bermimpi mandi ataupun keramas dan dimana ketika panjenengan bangun panjenengan menjadi sakit kepala hal-hal seperti itulah yang berusaha dicegah oleh kucing panjenengan kucing yang tidur di dekat panjenengan akan menyerap dan menetralkan energi-energi buruk dari tubuh panjenengan bahkan taukah panjenengan kenapa para penyihir banyak yang memelihara kucing berwarna hitam hal tersebut dikarenakan ketika ada penyihir lain yang berusaha menyerang dengan mengirimkan santet maka kucing hitam itulah yang akan menjadi tumbalnya pertanda kucing tidur di dekat kita urutan yang kelima adalah panjenengan sedang didatangi oleh malaikat penjaga kucing panjenengan akan merasa tertarik dengan energi dari entitas malaikat penjaga selain memiliki vibrasi yang tinggi pancaran energinya juga hangat dan membuat nyaman biasanya panjenengan sendiri juga akan bisa merasakan hal yang sama jadi ketika suatu saat panjenengan sedang sendirian kemudian merasakan ada entitas lain namun kucing di sebelah panjenengan tetap tenang maka panjenengan tidak perlu takut sangat mungkin saat itu malaikat penjaga sedang aktif atau panjenengan mendapatkan kunjungan dari korin leluhur bagi orang awam kemunculan dari entitas yang dianggap positif bahkan suci ini biasanya tidak dapat mereka rasakan namun mereka bisa mengetahuinya dari aroma yang muncul meskipun tipis yaitu semacam aroma yang harum dan manis pertanda kucing suka tidur di dekat kita yang keenam adalah terjalinnya suatu ikatan batin yang kuat antara panjenengan dengan kucing panjenengan alasan kucing tidur dekat kita yang utama adalah karena kucing tersebut sudah mempercayai kita dan mengakui bahwa kita adalah majikannya kucing tersebut sudah merasa nyaman serta aman ketika berada di dekat kita dan pada tahap ini biasanya kita akan mampu memahami perasaan kucing peliharaan kita begitu juga sebaliknya nah demikianlah tadi pembahasan tentang 6 pertanda kucing suka tidur di dekat kita semoga video ini bisa menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi panjenengan yang menyaksikannya seperti biasa admin panjatkan doa bagi panjenengan sekeluarga agar segala daya dan upayanya dapat berbuah kesuksesan dan keberhasilan amin